dibawalah orang-orang yang lagi mencari Allah ini yang mencari tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Zohir Batin ka'alam ma'abayna samawati wal'ort maka arasnya aras palsu buruknya buruk palsu malekatnya malekat palsu kenapa? karena Azazil gak pernah mati nanti aja kiamat matinya jadi dia ingat semua kerajaan yang ada di langit dan dia buat semi-semi langit dan dia buat aras-aras palsu hati-hati teman-teman jadi kalau ada orang ngomong saya yang melihat aras belum tentu dia yang melihat aras siapa tau aras ma'abayna samawati wal'ort ada orang ngaku saya bisa bawa anda pakai buruk itu siapa bawa-bawa pakai buruk ya buruk minal jannah atau minh ma'abayna samawati dari sorga atau antara langit dan itu mirip-mirip loh hati-hati ya maka jangan kejar pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini dalam belajar zikir belajar tarekat ya hati-hati teman-teman ya jadi kerajaan ini nih ini yang sekarang banyak dan mereka itulah yang ngomong sekarang di youtube saya dapat kalam ini saya dapat ilham ini itu dari sana semua ya ngaku imam mahdi itu udah berani tuh udah mulai udah mulai dan bener lah kata nabi nanti setelahku kan lah nabi abadi gak ada nabi setelahku nanti setelahku akan muncul salasunat dajjalun 30 dajjal besar sebelum dajjal super besar ya tiap ya tadi antum merekam enggak ya masuk udah live oh iya sudah gak apa-apa halal-halal gitu sinah mafum ya jadi ketika orang dapat warit robani ada yang didapatkan kalam sout ada yang didapatkan makna ada yang dia cuma bisa melihat tapi tidak bisa berkalam contoh antum ada yang mimpi ketemu rasulullah tapi gak bisa berdialog sama nabi bener gak ya kan nah itu tandanya itu makomnya sampai disitu tapi ada orang ketemu nabi dalam mimpinya dan itu hak ini jaminannya rasulullah siapa yang kari berarti dia belum sampai disitu jadi kita gak usah repot sama mereka jadi kalau ada orang gak percaya nih ketemu ketemu nabi itulah makomnya ya gimana jadi sekarang ya mohon maaf kadang udah baca kitab ribuan udah melotok lah baca kitab tapi kitabnya tidak tembus ke dalam dirinya buktinya apa ya masih teori teori ketemu nabinya gak pernah dalam mimpi mimpinya gak pernah gimana ketemu jaga karena dia gak pernah mengalami dia tolak emang kalau dia gak tahu terus gak ada kan gak begitu ya mereka buat-buat dahlil sendiri aja ini biar gampang saud itu sama dengan mirip-mirip dengan inspirasi dais 9 ini nulis nulis disertasi mentok bawa sholat ya habis sholat zikir tapi gak konek-konek terus ke WC pas ke WC banyak datang itu apa itu inspirasi kok bisa ini rahasia nih ya toiletnya kan tempat setan ya tapi kok banyak makna muncul yang buang air kan badan fisik kolbu antum kan gak buang air buang airnya kolbu lagi istighfar antum istighfar tuh dia lagi buang air tuh lagi wudu tuh dia jadi mohon maaf ya bebeknya tuh buang airnya rohani kita kolbu kita kalau kita lagi tobat lagi wudu lagi istighfar tuh lagi buang air deh tuh pembersihan disitu dibuang 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 bisa gak orang mohon maaf ya buang air kalau gak konsentrasi gak bisa nah itulah sebabnya ide-ide banyak muncul kalau lagi di WC rokok itu lain cerita tuh ya saya gak masuk gak mau masuk ke bab itu karena itu daisna ini jawabnya gak terakhir kita bab apa panji ibnu solehin bab keberapa sadis wa al-khamsun oke 258 udah kok bisa di atas disitu aja ntar gempa lagi minggu lalu minggu lalu kita pernah membahas hadis yang boleh uriatkan sendiri dari pamannya mursidnya Abu Najib As-Surawardi kalau versi beberapa ulama pendiri Torekot Surawardi itu pamannya Abu Najib As-Surawardi tapi kalau versi saya bukan dia ini Abu Umar Dua-duanya pernah bermajlis dengan Sultanul Awliya Sidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilan ya oke taip karena mereka pernah bermajlis dengan Ghaus muridnya Ghaus kutub maka beliau itu kutub murid langsung ya yang langsung sohbah dengan beliau jadi Sultanul Awliya itu beda dengan Sultanul Awliya yang antum sebut istilah-istilah sekarang kan Fulan Sultanul Awliya Sultanul Kulub itu beda Sultanul Awliya mutlak pemimpin para wali secara mutlak makanya mau sufi gak sufi sepakat Abdul Qadir Jilani seorang wali gak ada yang gak sepakat Hatta Ibn Utimiyah mengatakan Sidi Sheikh Abdul Qadir Jilani Qardas Allah Sirahu begitu kalimatnya ya lima juwafatawa ya udah baca ya sini ya nah itu dalam itu ada kayaknya Bu Yasvi sampai dipotokopi tentang baptasaw dan suluk dari kitab Majumoh fatawa karena unik bener ya Bu Yas sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat Mereka bertanya kepada umum mengenai hakikat ruh katakanlah ruh min amri rabbi bukan min dan saya sudah berkali-kali menyebutkan surat ayat 71, 72, 73, 74 ya apa kata Allah wahai para malaikat sungguh aku ciptakan bashar insan daripada tanah nih insan nih tubuh ini ini dari tanah cuma ada yang tanah sengketa ada yang tanah curia tapi sya Allah yang hadir ini bukan tanah sengketa ya iya tanah liat tapi kan semua jadi semua jenis tanah di muka bumi diambil sedikit-sedikit lalu dijadikan bahan untuk penciptaan Nabi Allah Adam semua semua jenis tanah dan gak ada tanah sengketa tanah sengketa itu sekarang kalau antum makan korupsi itu berarti menyimpan tanah sengketa dalam diri kan sekarang lagi lama hambalong wah itu yang makan duit-duit begitu itu makan duit sengketa kasihan orang begitu jadi orang-orang yang korupsi itu lebih jahat daripada orang yang berzinah kenapa korupsi itu mengalir dalam dirinya lalu dia perlu punya anak itu anaknya di darahnya ada darah-darah darah-darah yang dia makan dulu dari makanan itu itu lebih bahaya kalau orang dosa tadi dosa berbuat yang tadi itu untuk dirinya sendiri dia tobat Allah terima tobatnya tapi kalau yang kayak tadi gimana dan itu makanya orang bilang dosanya tujuh keturunan itu mananya itu kan istilah istilah aja itu yang kata orang Jawa bibit bibitnya ini itu yang Nabi katakan tun kal hurmarah biasanya perempuan ini bukan perintah biasanya perempuan dinikahi karena nasab jamal tapi Nabi memerintahkan fazfar bidatid din karena yang hakiki dari insan ada dinnya din itu ada diruhnya jadi walaupun tanah sengketa tapi kalau ruhnya sudah bercahaya itu beres masalahnya gimana beresinnya nah itulah Sidi Ahmad Tijani ditanya wala duzina bisa gak jadi wali beliau senyum senyum aja kalau ketemu sama Al-Qutub Al-Ghawusma ya dipandang beliau aja beres ya sebagaimana seorang sahabat mandang Nabi percaya Nabi langsung jadi wali Allah kalau Nabi memandang ada seseorang lalu nama orang itu rupa orang masuk ke kolbu Nabi itu sudah masuk dalam daftar para awliya Allah itulah yang sering diriwayatkan oleh murid-murid Al-Habib Umar bahwa dulu ada para wali memandang anak kecil jadi wali anak kecilnya itu maknanya ya kan biasanya diceritakan kita mandang Nabi sahabat mandang Rasulullah kalau sahabat mandang Nabi Jemulia gimana kalau Nabi memandang orang itu nah itulah kira-kira maka orangnya jadi majzub tapi majzub di zaman Nabi karena Rasulullah yang menahan itu maka majzubnya gak bikin sakar gak bikin orang mabuk kalau zaman sekarang kan gak mabuk ya mabuk majzub ya majzub ya teman-temannya Sina kali ada yang majzub teman-temannya jadi ruh itu beda dengan bashar فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِنْ رُوْحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ coba lihat Allah misahin Allah misahin Allah misahin jangan ngotot lagi kalau ruh itu dicipta jangan ngotot lagi ruh tidak dicipta ruh dinafekh nafekh beda dengan khalak jadi kita punya sisi abadi dalam diri kita tuh bahaya kan bahasa begitu ya Allah yang mengabadikan bukan kita yang mengabadikan inilah yang bisa mengarungi lewat dari alam ruh masuk ke alam janin masuk ke alam kubur masuk ke alam mahsyar masuk ke alam mizan masuk ke alam semuanya sirotul mustaqib kalau cuma pakai tubuh begini hancur gak usah begitu ini aja udah ubanan kan nah ini udah ubanan antum udah ubanan loh udah mulai keriput kan turun kalau tubuh ini gak cukup untuk berjalan mengarungi perjalanan inilah kata sirina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu zadiqalil wa safari ba'id zadiqalil bekalku sedikit tapi safar ku masih jauh antum bisa bayangkan abu hurairah 12.000 zikirnya tiap hari tiap malam gak bisa tidur kalau gak muter tasbih 6 kali poter tasbih itu 2.000 katanya bidah ya kalau zikirnya 33 100 masih bisa bagi ini kalau zikirnya abu hurairah 12.000 gimana mau pakai jari udah 100 bingung ini berapa ratus jadi wasilahnya ini itu cuma wasilahnya yang penting kan zikirnya banyak zikron kasih romo cara apa kan seorang udah ada zikir yang begitu-begitu ya pakai digital ya bidah bidah ni'matil bidah tu hazihi itu sekeren-keren bidah itu ya jadi teman-teman kita ini punya sisi yang dia pengen kembali kepada Allah sebagaimana tanah ini kena gravitasi dia pengen kembali kepada tanah maka ada 2 gerakan di tubuh kita gerakan sufliya dan gerakan uluya dia ada yang mau turun ada yang mau naik selalu begitu selalu begitu nah inilah maksud dari beliau ma'rifatul insan di bab 52 wa mukashafat as-sufiyah dan kashaf-kasafnya para sufi nah ini ditopang oleh kitab yang tadi bahwa kashaf itu ya mak sangat-sangat mustamsikun ya ada pun orang-orang yang berpegang dalam syariat yang berbicara tentang ruh jadi beliau kan bilang 2 minggu lalu bahwa persoalan ruh itu so'bun so'bun maram itu ribet gitu jadi selefel ibn abu omar surawardi ngaku bahwa ini rumit ini persoalan ruh itu ya itu tujuan yang susah dicapai maka ketika ada ulama mencoba berbicara mereka ada yang beberapa metode metode pertama bitorikil istidhali wannazor ini paragraf yang keberapa ini halaman 259 paragraf kedua ya kalau cetakan darul kutub mungkin wah itu beda cerat akan itu jelid 2 ya jelid 2 ya oke jelid 2 itu pas sama ada yang menggunakan metode istidhal nah itulah ada istidhal ini kan dan itu keren loh ya metode istidhal jadi hampir sekali 2 hari sekali 2 hari tu nanya di kitab mana tat di kitab mana bu ya saya girang juga kan masa muridnya semuanya ahli zauh harus ada juga yang ahli is istidhal nanti kan tinggal bagi-bagi kunci yang ahli zauh cerita yang ahli istidhal cerita beruntung kalau bisa gabung dua-duanya kamil namanya ya wa kaumun minhum bilisan zauh wal wajidi labisti amal al fikr ada lagi kaum yang pakai zauh masih ingat epistemologi keilmuan yang yang diringkas oleh imam gozali yang membuat keilmuan islam lebih maju daripada agama mana saja sebenarnya secara pencapaian hakikatnya di zaman itu zaman sekarang kan orang membidahkan ilmu ini maka mundur sekarang kalau ada ada terjadi kemunduran dalam kitab sejarah yang dituduh siapa sufi padahal dari dulu yang menemukan abcd sufi yang berjuang jadi kalau ada menjadi penjajahan yang tiduh sufi padahal yang dulu jadi panglima yang dulu berjuang memerdekakan semua negeri islam di sentero dunia itu semuanya sufi bertarekat gak ada yang gak antum coba aja baca dan yang paling lucu pejuang-pejuang khilafah hari ini membenci tarekat sufi padahal tokoh khilafah yang dia dia puja-puja Muhammad Al-Fatih itu seorang murid tarekat sufi sholahuddin alayuhubi yang mereka elu-elukan membebaskan al-Quds itu penganut tarekat khadiriyah langsung ketemu shabla khadir jilani cuman dia gak intens ya dia intensnya sama khalifahnya namanya kudaib al-ban wali majizub jadi wali majizub ini ada yang bisa jadi backup seorang seorang panglima itu dia itu sebabnya kayak wan sehan almarhum habib ja'far itu dikujur-kujur sama sama pejabat-pejabat pengen jadi backup jadi kurang adab juga nih pejabat-pejabat dia dekat sama wali mau backup urusan duniawi dia ya kan kalau dia pejabat yang bertakwa kepada Allah dia berdekat ke wali supaya dia selamat di dunia dan selamat di akhirat itu yang benar makanya hati-hati antum ini para pengusaha itu akan datang ke wali datang ke ulama para pejabat datang ke ulama untuk apa hanya untuk menunaikan hajat duniawinya biar biasanya datang ke guru saya itu Pak Kiai Beb Ustaz doa dong biar pangkat saya naik gitu kasih wirid dong Beb mahar berapa deh saya ini nanti biar saya jadi ini gitu itu minta backup saya kira hanya fenomena baru ternyata Imam Sha'arani dalam Al-Matbuliyahnya dan As-Sunan Al-Kubro dan beberapa kitab-kitab yang lain cerita itu yang paling cemen apa? mau melet orang datang ke wali ya gak level lah ya ada yang metode pertama hissi Imam Ghazali empirik nah ini orang-orang filsafat dahria itu sebenarnya musuh filosof musuhnya aristo kelompok materialism kedua akliyah rasio jadi kalau yang tadi saya lihat saya percaya kalau saya gak lihat saya gak percaya itu yang pertama ya makanya ada orang-orang orang-orang apa orang-orang mulhid ateis itu gak percaya ada Allah kenapa? bahwa kelihatan kok gitu jadi sebenarnya orang ateis itu ajalun nas wa amha ahamakuhum orang paling bodoh si dunia itu dunia akhirat itu ateis lo kenapa? lo mereka orang barat gak ada urusan mau barat mau beret karena dia gak pakai akalnya jadi orang ateis itu dia menjadikan pandangan fisiknya seperti akal gitu yang pakai akal siapa? filosof roi sul-falasifah siapa? sokret flatun sama aristo aristo lah jadi kalau boleh disebut kutubnya para filosof itu aristo tapi itu bukan walil ya kutub ya berarti pakarnya itu siapa? aristo fenomenal ibnu zina itu kan pengikut aristo ibnu rus pengikut aristo jadi kalau ada orang mengkritisi imam alihadis ibnu rus gak marah tapi kalau mengkritisi aristo ngomong-ngomong ngomong-ngomong ibnu rus sebelum dia ketemu ibnu arabi kan belakang dia ketemu ibnu arabi berubah lalu ini namanya apa? ini namanya madarik akliyah jadi sumber akal saya berpikir saya tahu nah ini jadi jadi simbol siapa? dekat dekat apa kata dia? saya berpikir maka saya ada kata ghozali saya berpikir maka saya tahu saya tahu maka saya manusia ya sama gitu-itu juga maka dekat dituduh oleh para peneliti dulu plagiasi ya sebenarnya enggak sih kebetulan sama aja orang kalau menggunakan akalnya akan menemukan hal yang sama ya jadi itu bukan dia plagiat jangan sosokan dulu ya orang Islam nih dulu diambil sama dekat ya dekat memang bisa bahasa Arab dia dia bisa bahasa Arab orang Perancis itu biasa bahasa Arab ya orang Jerman itu biasa bahasa Arab antum sholat pakai bahasa Arab bila orang baca Arab kabur ya kabur di mata bukan kabur kaki yang ketiga tajeribah inilah ilmu kedokteran ilmu eksak terapan semua ilmu eksak terapan disitu kayak lagi rame rame apa kustil hindi ya kayak lagi rame nih berkat ustadz ade hidayat ya dia kan eksperimen 6 bulan versi dia 100% bermanfaat itu hasil apa tajeribah ya saya rasa dia menjaga keyakinannya ke hadis nabi biasanya kalau dalam pengetahuan kan enggak ada yang 100% biasanya kurang dikit gitu 90, berapa gitu ya 95 tapi ustadz adi yakin kenapa ilmu pengetahuan yang itu digabung dengan keyakinan ya sempurnalah jadinya ya barakallahulahu ya dan yang terakhir ketiga keempat apa zauq bedanya apa zauq dan nomor 3 ini sama perbedaan di objeknya jika di nomor 3 percobaan itu adalah merasakan efek dari yang zahir kalau yang keempat merasakan efek yang batin jadi sama-sama zauq maka Imam Gozali dalam kitab yang terakhir beliau tulis itu ya al-munqiz minadolal min awakhir ya salah satu dia antara kitab-kitab terakhir yang beliau sekarang al-munqiz minadolal pembebas dari kesesapan kekeliruan apa katanya zauq sufi itu dekat sekali dengan tajribah para ilmuwan terapan beda cuma di objek beda objek aja antum nih dapat ayat disebut nama Allah hati bergetar coba tadi getar gak antum bercaya la ilaha kan gak semua getar kan gak tau tekniknya aja itu kan enak kalau saya terus tadi gak ngaji kita sekarang zikir aja kan mi'mat zikir itu karena kolbu kita kayak makan nyam 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 dan makanan yang paling enak bagi kolbu itu la ilaha tapi orang zikir la ilaha dia masih pakai akalnya ini bid'ah gak ya kok keras keras sih kok jahar sih padahal kita udah rapi-rapiin tuh ya la ilaha illallah udah lengkap matnya udah lengkap coba kalau pakai torekot samannya la ilaha illallah kaudiria la ilaha illallah ini kan versi sazili ya kita bawain ya la ilaha jadi hantapnya di dalam illallah masih aja mikir ini orang normal normal kenapa karena madariknya sumber pengetahuhannya baru di ak itu anugerah juga cuma kurang lengkap gitu ya antum butuh air kan butuh makan ya kalau setiap sabtu minggu itu resto-resto yang enak daripada antri gak orang-orang ya resto kolbu bernama ribat zawiyah tempat suluk kiai kiai mursid ahlillah ahli ma'rifatullah maka tempat-tempat itu akan rame di hari-hari tertentu siapa yang menggerakkan itu kolbunya yang lapar kolbunya itu yang minta ya barangkali antum ahlul kulub kolbunya udah mulai hidup ini sehingga gak khawatir kan kan orang lagi khawatir kalau jalan kan mencurigaan aja wah ini kayaknya alivirus awal-awal masuk kan begitu kita lihat wajahnya kaget tapi pas udah masuk duduk lupa kenapa kolbunya bergerak kolbunya mendominasi akalnya yang liar itu anugerah juga jadi sebenernya antum sudah dapet zau tapi belum sadar ya kita mulai jam 4 selesai jam setengah 9 kadang jam 9 masih lanjut aja jam 10 ya kan kok kuat padahal kalau dipikirin parkiran lumayan ya duduk kan lumayan lapar juga kan cuma di apa ya di ditahan dikit pakai apa tadi pisang ajib ajib itu pisang berkah itu ya semua makanan yang tumbawa kan kena zikir jadi teman-teman zauk ini kalau gak dicoba gak rasa gak tahu kita coba anak-anak main game bisa berjam-jam rasanya dia sebentar abang ini baru sebentar main game eh udah 4 jam dia main game kenapa dia main asik pakai akal game kan pakai akal kecepatan akal anak kita jangan dilarang main game game itu bisa ngelatih kecerdasan akliahnya sesekali kita ajak kemana biar tajiribahnya jalan nanti ajak lagi kolbunya biar kolbunya juga terasa semuanya harus dikasih jangan main larang-larang semua ustad ini baru hijrah anak ini semua gak boleh main game mati nanti abun-abun masih suka main game coba kita juga boleh main game koknya gak kalau antum ngaji sama malamatiya malamatiya mungkin main kartu dulu game orang kan kartu catur main beliar siapa tau main koa orang sini mana tau koa ya domino apa tuh gaplek kalau sekarang kan yang keren apa namanya PS mungkin nanti antum akan diuji masa wali main PS itu malamatiya jadi kalau dia wali sufi mainannya kitab kalau dia sufi mainannya apa kitab kalau dia wali malamatiya dia main apa aja kolbunya selalu koneksi dengan Allah jadi kita disindir oleh Imam Ghazali di kitab itu kan ada tentang Babus Sama tentang Sema seni seni sufi apa kata beliau jadi Adik Nukillah salah satu kalam dari ulama siapa yang membedakan antara suara burung dengan suara anjing suara musik dengan suara guguk maka orang ini masih terhijab kepada Allah jadi ya mohon maaf antum yang masih yang lucu mengharamkan musik tapi instrumennya instrumen bunyi burung atau bunyi ya semuanya kan musik juga itu ya betapa ya makhduk anda tertipu ya kita dengar radio nya pembatas acara A dengan acara B itu instrumen instrumen suara-suara burung bunyi air lo sama aja bunyi air alami terbangan dhuk-dhuk-dhuk-dhuk-dhuk kalau bunyi gitar ya begitu kira-kira gimana bukan kita menghalalkan semua enggak ya tapi ini kita lagi bicara hijab ini antara ahlul istidlal dengan ahlul zawb ahli rasio mencoba berpikir tentang ruh jadilah kayak ibn Sina ibn Sina nulis tentang al-ma'at dibuli sama gozali dengan akidah halus sunnah ya iya dia bukan halus sunnah ya kan dia kan dibilang sunni cenderung apa tasayu dibilang tasayu kok ada tasanunnya nyunahnya jadi ternyata dia sudah bangun akidah sendiri siapa ibn ibn Sina Ismailiyah udah enggak juga ya dibilang dia Ismailiyah dia enggak terlalu enggak meyakini Ismatullah kemaksuman para imam kan syarat seorang itu syiah dituduh syiah senyum-senyum aja kenapa lo sejak kapan kita jadi syiah kita enggak meyakini imam maksum kok syarat antum jadi syiah satu meyakini para imam al-baid itu maksum maka hadis versi syiah semua kalam imam imam 12 itu itu disebut hadis gitu jadi kola ja'far as-sadiq itu hadis bagi mereka kalau bagi ahli sunnah kan enggak dipisah-pisah kira-kira begitu ya ya jangan-jangan kita udah dituduh syiah nih karena kita ngomong tasawuf jadi mereka tuh enggak bisa membedain antara tasawuf dengan syiah ya apalagi si B si C itu enggak bisa lagi deh tuh apa kata imam Surawardi yang lebih awla al-imsak andalik menahan diri untuk tidak membicarakannya ini versi imam Surawardi di waktu yang lalu saya udah kasih tau bahwa kan gitu kalau kita tafsir ya tidaklah kamu diberikan wahai Yahudi jadi tuh ngomong kitabnya ke siapa Yahudi kan bukan tidaklah engkau hai Muhammad diberikan bukan kalimat tidaklah kamu diberikan ilmu tentang hakikat ruh illa kalilah kecuali sedikit berarti yang sedikit itu bagi orang Yahudi sedangkan Nabi kathira nah ini pendekatan lain daripada tafsir kulir ruh min amri parambi ya antum boleh sepakat boleh tidak tapi kalau saya meyakini itu ya meyakini bahwa ma'rifat ruh itu semua ada di kolbu Nabi inilah yang kata Abu Radha jika aku sebar orang akan menyembelihku gitu barangkali itu Ibnu Abbas juga sama kalau aku buka ayat ini maka kalian akan kafartumuni akan mengkafirkan aku nah sekarang gimana ilmunya dajjal ilmu yang semi-semi rohani maka yang bisa mengalahkannya juga rohani jadi pewaris al-ghawus al-mutlaq di zaman ini pasti tidak mengerti ilmu ini jadi ma'rifat Rasulullah di kolbunya itu itu yang diwarisi full oleh beliau jika tadi pertanyaannya mu'ajam tobrani ada yang mewarisi kolbu Sayyidina Ibrahim Sayyidina Musa Sayyidina Nuh maka Al-Mahdi kolbunya ala kolbi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beliau hanya beliau yang kolbunya mewarisi kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya waqad qalal junaid arruhu syai'un istasarallahu bi'ilmih apa kata Imam Junaid Junaid ini guru imam Abdul Hassan Al-Ash'ari ya wafat 297 Hijriah kata beliau ruh itu adalah sesuatu yang Allah simpan ilmunya wala tajuzul ibarat anhu bi'akthara min mawjud tidak boleh mengibaratkannya lebih dari satu yang mawjud mawjud menurut siapa ini masalahnya yang mawjud versi Imam Junaid wala kina jual lissadikina muhmalan li'akwalihim wa'afalihim jadi bagi orang-orang yang sediqin kita kalau mereka berkalam tentang ruh ya kita tafsirkan kalamnya dengan penasiran yang relfat kalau ada ulama berbicara tentang hakikat ruh padahal kan utitum pemaut minal ilmi illa kalilah apakah kita sunuzwan aja barangkali itu bagian dari pentawilan dan penafsiran terhadap ya Allah boleh gak seperti tadi tumnya ke siapa boleh gak ya boleh yang penting antum punya perangkat alat-alat menafsir kita kan gak bisa mungkin menafsir semua ayat makanya sekarang ijtihad itu tidak lagi mutlak bagi ulama ijtihad itu sekarang parsial ada orang yang pakar ilmu perbankan mu'amalat maka dia mujutahid dibang mu'amalat bukan dibang mu'amalat dipersoalan mu'amalat ada yang pakar fikih secara umum maka dia mujutahid dalam persoalan fikih umum fikih am ada yang bab kalam maka dia mujutahid dalam bab kalam ada yang bab toriqoh jadi orang yang pelajari usul toriqoh hampir semua dia kuasai dia mujutahid dalam toriqoh dan dia boleh buat toriqoh baru kenapa yang dulu boleh sekarang gak boleh kan gak ada larangannya ada gak larangan buat toriqoh baru masalahnya ada yang ngikutin gak sohe gak sohe gitu buktinya sekarang ada yang gak sepakat sama mazhab boleh-boleh aja mereka kan membatalkan mazhab boleh gak boleh-boleh aja nanti kita uji aja berapa mengikut dia berapa mengikut mazhab gitu ya tidak boleh banyak menceritakan ini versi junaid tapi kalau beliau mengatakan oh barangkali ini tafsir mungkin terhalang atau terlarang untuk mentafsirnya tapi tidak dilarang dalam mentafwilnya apa beda tafsir dan ta'wil ta'wil itu batinnya tafsir itu zahirnya kira-kira begitu ya secara umum karena tafsir itu hanya riwayat jadi versi Imam Surawardi la tafsirah illa ma'sur la tafsirah illa ma'sur tafsir itu mesti diriwayatkan dari Nabi makanya kalau Daisna ini akan nanya mana kitabnya itu itu ma'sur itu maksudnya tafsir mesti ada ma'surnya tapi kalau ta'wil ini yang kita sebut mungkin ta'wil akli seperti Fakhruddin Ar-Razi ada isyari seperti Al-Kushairi ya kalau mau lihat pentingnya tafsir isyari baca kitab Risalah Al-Dunia karya Imam Al-Ghazali bahwa penafsiran ahli-ahli akal ini ahli-ahli riwayat mesti di cross-check secara zauq kebenarannya jadi bagi Imam Ghazali kebenaran ahli akidah ahli fikih ahli-ahli itu itu pembuktiannya adalah isyari tapi mereka kan menghantam isyari bagi mereka tidak ada isyari karena dia tidak tahu apa itu isyari yang paling saya tidak sepakat ketika kita temui dalam Itquan Mamsyuti disebutkan tafsir isyari bukan tafsir ya mungkin kalau tafsir secara umum tidak tapi dia takwil mungkin disebut nanti takwil isyari selamat menikmati terima kasih patuh sama gurunya kelebihannya disitu tapi kelemahannya ada juga kalau patuh ya terlalu polos jadi tidak ada kekalam tidak bisa mengibaratkan ya itu Ustad ya begitu kata guruku nah itu kalau guru-guru yang yang dulu dia patuh tapi tidak berdasarkan ilmu akli ya cuma kalau antum ketemu yang begitu jangan kemudian mengatakan ini orang tarekat ini orang-orang goblok jangan gitu ngomongnya emang itu bagian dia bagian antum nanti yang menyempurnahannya ya jadi jangan susun sama mereka ya jadi ta'wil itu mesti ada perungan akal jadi ukul ukul ini bukan satu akal ternyata dalam diri kita tidak hanya ada satu akal di filsafat ini filsafat nih saya gak pakai itu ya tapi saya jelasin aja ada namanya aklul fa'al akal aktif ada akal mustafa'at ada akal satu dua tiga sampai sepuluh kita gak pakai itu kita cukup pakai yang di dalam ilmu ini di dalam Al-Quran ada yang disebut ulul al-bab artinya apa orang yang berpikir berakal berarti akal itu disebut lup ada lahum kulubul la ya'akilu nabiha mereka punya kolbu yang tidak berakal dengannya berarti ada yang disebut sumber dari akal itu bernama kolbu jadi tadi lup sekarang kolb sama-sama bak lakamnya apalagi kalau orang mati mati itu gak ada loh di ruh antum cari kalau ada ayat tentang kematian ruh coba datangin disini aja satu aja ayatnya dalil gak ada ya kullu nafsin za'iqatul maut gak ada kullu ruhin za'iqatul maut kalau ada antum udah buat ayat baru gimana ustadz ali wafa ini ada dua ali wafa sini ali hadis sama ali quran ya hafiz hadis palsu sama hadis quran jadi antum kalau nanya hadis palsu tanya aja mustadz ali wafa yang satu lagi kalau nanya quran nanya kini ya kayak imnul jawzi kalau di hafal berarti itu hadis palsu waktu dia lagi jadi santri jadi orang nanya jadi kalau baca hadis oh saya tahu itu ada hadis palsu maka dia banting setir kalau bukhari dikenal sebagai aljami' as-sahih mengumpul hadis sahih saya aljami' al-mautu'ad jami' al-mautu'ad pengumpul hadis palsu kan kitab dia kan al-mautu'ad itu kitab pertama loh hadis palsu yang paling fenomenal sebelumnya ada tapi kecil-kecil atau nyempil-nyempil di kitab ulama' al-mautu'ad udah ada terjemahannya barangkali ya udah ada terjemahannya belum? saya gak menyarankan itu dibaca orang awam karena kalau orang awam baca itu nanti dia akan nyurang kiai-kiai karena kebetulan makna hadis palsu itu ada yang sahih karena ibnul jauzi ketika menulis kitab itu dia belum mengkaji ulang lagi ketika dia kaji ulang muncul kitab berikut namanya al-aylal al-mutunahiyah maka dia keluarkan beberapa hadis palsu disitu dia taruh sebagai hadis ta'if jadi dia merevisi jadi Antum harus punya kitab yang kedua al-aylal al-mutuhaniyah mampus kita kata Donald Trump semuanya udah ada PDF-nya udah ada PDF-nya tinggal enak hidup sekarang jadi kita beruntung hari ini hidup coba kalau Antum hidup nyari hadis harus pindah dulu dari Bagdad ke ke Cairo motor lagi ke Yaman pakai ontak kalau musim dingin Masya Allah sekarang ya cukup kena hujan aja depan situ kan saya ngirain kalau hujan tadi kan kita agak telat wah hujan ada yang ngaji gak ya dalam hati jawab kalau mereka ahli kolbu pasti dateng itu wih dateng juga karena kalau gak ada santepan kolbunya di dalam pasti gak dateng wah hujan ah males gak ada panggilannya Alhamdulillah jangan seneng dulu gak tidur siang malah apa kata beliau teman-teman ini dua ramai jadi sekarang kita pisah ini atau disini kalau Abu Abdullah nabaji al-ruh al-ruh jismun yultafu anil hissi wa yukbaru anil lamsi wa la yu'abbaru anhu biakthar min mwujud wa huwa in munia anil ibarat faqad hukima bi'annahu jismun faqa'annahu ubbir anhu nah ini main-main jadi di ujung dia bilang ruh itu gak bisa diibaratkan tapi dia berusaha mengibaratkan apa ibarat versi imam Abu Abdullah an-nabaji ini namanya bener nih disitu tahkiknya nabaji panayaji nayahi waduh di kitab itu apa bener nabaji sahih taib karena saya belum tahkik nih siapa hazar hazar rajul hazar qail biasanya kita kalau ketemu nama orang ngerti langsung siapa ketemu nama yang kita belum cek siapa an-nabaji ar-ruh itu jismun yultof anil his jadi ruh itu versi dia ini versi dia loh bukan versi saya itu jism benda yang dia tidak bisa dicapai oleh indra maka disebut yultofu anil his dia lebih halus sehingga gak bisa dicapai oleh bener gak nih dia bilang ruh itu jismun nah sekarang kita tanya jadi teman-teman cara buat definisi itu wajib belajar mantik kalau gak belajar mantik antum pasti keliru mendefinisikan sesuatu kalau hukum islam wajib belajar usufrikih kalau gak haram menjadi mufti jadi antum masuk nih ke MUI masuk komisi fatwa coba khatamkan lagi kitab-kitab al-warakad kemudian al-imad al-mu'tamad itu kitab-kitab wajib al-mankhul semua-semua kitab al-muswaswa wajib baca itu kalau gak keluar aja dari komisi fatwa karena mufti langkah kakinya satu langkah ke depan sudah nar ya jadi apa apa makna jism al-jismu ma'ayatakawan min jauharaini fa'aksar jism itu yang terdiri dari dua jauhar dua inti atom atau lebih akita ini kan jism ada dua ada yang halus ada yang kasar lalu ada yang dibagi lagi jism namanya jauhar jauhar ini dibagi-bagi paling kecil kalau ruh itu mau dipaksakan paling mendekat itu jauharul far paling mendekati tapi bukan ya tapi bukan kenapa karena jism yukhlak war ruhu la yukhlak bal yunfakh jism itu dicipta kalau ruh tidak dicipta barangkali ruh yang dia maksud ini adalah nafs ya jadi kalau antum melihat ada ulama hatta imam gozali jadi ini mohon ini kita bukan ngaku lebih tinggi dari imam gozali kita gak pernah karena asbab gozali kita mengenal ini tapi pengetahuan mengenai ma'rifat ruh ini ini akan berkembang empat yang tadi kita bagi dua zohir dan batin zohir akal dan nafs batin kolbu dan ruh bisa makan bagi dia ternyata ketika ulama kita tambah kasyaf tambah kasyaf tambah tambah mendalam ma'rifatul ruhnya mereka beda karena di quran kullu nafsinza ikutul mut sedangkan ruh tidak pernah mati coba di surat az-zumar surat 39 ayat berapa itu ali Allah lah yang yatawafal anfusa hinamautiha 42 atau 43 ya itulah ya Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa saat dia mati ya saat dia tidur makanya kita tidur disebut mati bismikallahumma ahya wa amut dua itu mati itu mati oke faham jadi kematian hanya pada nafs tidak ada pada ruh karena kalau ruh mati antum akan mengatakan kematian peniupnya siapa yang meniupkan ruh Allah dan tidak ada kematian pada peniupnya 40 40 42 42 saya paling punya kelemahan semenjak keluar dulu jadi dulu pernah ikut kajian indeks tafsir 2,5 tahun jadi di kepala itu ayat apa surat apa hafal tapi ayatnya gak hafal nomor suratnya hafal nomor ayatnya hafal sama terjemahan kementerian agamanya hafal pasti tanya ayatnya kabur kita 2,5 tahun ngaji tafsir begitu diusut-usut ternyata keatasnya NII negara Islam Indo Asia ngajinya begitu tafsir indeks nah ini yang dipakai MMI majelis mujahidin sama persis karena MMI ini kan dulu orang-orangnya orang-orang NII yang barangkali sudah hijrah kata Ibnu Atwa'illah ini bukan yang sebelumnya mazhabnya masih mengatakan ruh dicipta khalaqallahu al-arwah qabla al-ajsad bagi dia ruh itu dicipta sebelum jasad liqaulihita barakat wa ta'ala walakad khalaqanakum padahal ayat ini kumnya itu bashar inni khalikun coba cari surat-surat tadi ayat 71 72 inni khalikun basharan mintin fa'idha sawwaytuhu wa nafaktu fihimin ruhi faqa'ulahu sajidin aku sungguh ciptakan manusia bashar nah itu yang kum itu kamu daripada tin tapi tapi oleh imnu at-ta'ila dia kum ini ruh plus jasad yakni arwah jadi bayangkan orang terdahulu bisa keliru loh mentafsir ya maka tafsir itu teman-teman tidak ada jaminan kebenarannya qurannya benar tafsirnya bisa benar bisa salah ini yang disebut sawab sawab apa beda dengan hak hak dari kalau sawab dari kita sawab dari kita terjemahannya kebenaran juga bahasa Indonesia tapi tolong ingat-ingat teman-teman kelompok ekstrim hari ini ketika dia mentafsir quran dianggap itu al-haq maka siapa saja yang menyalahi dia yang berbeda dengannya dianggap menyalahi Allah padahal al-haqnya selain Allah itu al-haqnya nisbi disebut sawab orang kalau faham ini dia akan munsif dia akan sadar bahwa tidak boleh mengarasa benar kita seperti benarnya Allah itulah kesombongan mutlak maka orang yang merasa seperti ini di dalam dirinya ada iblis mereka yang disebut syayatinul insi mereka juga yang disebut imam ghozali ulama'us su ulama'us su yang rasa paling benar yang dalam kolbunya ada hasad teman-teman ulama' itu kalau hasad lebih berbahaya daripada orang awam orang awam paling-paling actionnya datang-datang ke dukun kalau ulama' bawa ayat itu masalahnya bawa ayat ini loh repot sama nih ya semuanya dia mengatakan ini makhluk tapi disini ada kalam makhluk ya kereta dia menyebutkan mazhab ulama' bahwa ruh tidak dicipta kenapa amruhu kalamuhu jadi nama lain dari ruh coba hafalkan nama lain dari ruh amrullah jadi ruh itu dulu itu di alamul amr Ruh itu Disebut Alamul Amr Amr itu kalam Allah bukan? Amr, perintah Kalam Allah, kalau versi Usul Fih kan Khitab Kalau versi Quran, Qud Yang bukan disuruh Yang bukan yang disuruh Yang di Bukan yang di teksa Bukan, itu yang kalam zati Kalam zat Allah Ta'ala Kan kalam Allah itu ada yang sudah Diibaratkan oleh Makhluk Maka ibarat si makhluk ya makhluk Tapi kalam Allahnya gak makhluk Ini akidah halus sunnah Kalau Mu'tazilah kan menhantam semua Semuanya makhluk Maka makhluk berdiri dalam zat Allah Berarti Allah Kena cancer Ada mak, ada sesuatu selain dirinya Di dalam dirinya Lain lagi Menutinnya Huruf dan suara Itu Kodin Nah ini repot lagi Kodin ya Padahal kalau kita baca bak Bak gimana? Ketemu gak? Bibir atas dan bibir bawah Allah kalau baca bak Begitu gak? Kan enggak Nah disitu kenanya Maka disini Ada yang meyakini Ada yang meyakini Ruh itu Hadis Nah ini kalau Hadis itu baru Dicipta Ini mulai berat nih Jangan sampai Kesalahan memahami ini Membuat orang membenarkan Perkataan Di dalam diriku ada Allah Itu bahaya Ya Saya mau tanya Ruh itu Di dalam diri antum Atau dia punya hubungan saja Dengan badan ini Kalau gak tau Bila gak tau Ya gak tau Ya sudah Ini yang disebut Kulir Kulir ruh Min amri Robi itu mananya Ya kalam saya kan Ikut kalam Allah Allah bilang Hubungan ruh kamu Dengan diri kamu Itu min amri Itu hubungan tiupan Dengan sang peniup Ya apa hubungannya Antum gak ketemu kan Nama yang meniup Gak kebayang kan Karena kita tidak Tidak tau Hakikat Zahir ruh Itu definisi saya Ya Wallahualam nih Tapi Kira-kira kalau dirumuskan Siapakah wali hakiki Orang yang berikan Ma'rifatul ruh Inilah Man arafa nafsahu Faqaud arafa robbahu Imam Ibn Kudamah Yang mengiktisar Dari ikhtisar Ibn Jauzi Terhadap Ihhalumuddin Dia Dia agak muskil Dengan kalimat ini Agak meragukan Kalimat ini Apa kata dia Kita ganti aja Man arafa kolbahu Arafa robbahu Yang kenal kolbunya Dia kenal Robbunya Itu justru peningkatan Karena kalimat yang ada Selama ini Man arafa nafs Faqaud arafa robbahu Ketika Ibn Kudamah Ngomong Man arafa Ruh itu Dia tidak berpisah Tidak akan mungkin Terpisah dari yang Meniupkannya Maka kalau Antum dah koneksi Dengan ruh Ittasalitabilah Ini yang disebut Wusulan haqiqiyan Jadi kalau orang Sudah terkoneksi Dengan ruhnya Maka dia langsung Otomatis terkoneksi Dengan Sang peniup ruh Inilah yang disebut Wusul haqiqi Wusul ini Pun Cuma hak Dari Al-Qutub Al-Ghawas Pasti Ketunan Rasulullah Al-Ghawas Zohir batin Kalau antum Kita ini Paling Nurnya Atau ruhnya Bisa terkoneksi Dengan Nabi Bernasab ke Nabi Tapi kalau fisikan Enggak Enggak usah iri Gitu aja kan Gimana Jadi udah tau Wali siapa Menurut kita Benar mati Coba antum Ganti ini Dengan sofa baru Itu dia nangis Ini Walaupun ini udah mulai Turun Udah minta diganti Dia Nangis dia Kalau diganti Nabi ngomong Tanya Dan itu Kedengeran oleh sahabat Kamu pilih bersamaku Di sini Atau di surga Walaupun Di sana Ada ruh Jadi Di alam semesta itu Kita bagi aja ya Ada Manusia Ada hewan Ada tumbuhan Ada benda mati Benda Jamada Bukan Namanya Ruhul kudus Oke Kalau saya makanya Pakai alif lam Ar-ruhul kudusu Kalau Jibril Ruhul kudusi Kalau ini Ar-ruhul kudusu Ruh yang kudus Nah Ruhul kudus ini Teman-teman Itulah yang Arifbillah Yang dia kenal Allah Langsung musyahadah Dengan pandangannya Ruh Dengan basornya Ruh Itu Ruh itu Namanya Ar-ruhul Kudus Ya Pakai Ya Ar-ruhul kudusi Bahasa lainnya Amrullah Bahasa lainnya Ar-ruhul ilmi Wa ma'utitu Minal ilmi Illa Kalilah Ini istilah-istilah aja Istilah kan boleh Macem-macem Barangnya sama Kalau Ruhul kudusi Ini Tidak Antum Kenal Semasa di dunia Lahum Kulu Maka mereka punya kolbu Maka mereka punya kolbu Tapi tidak dipakai Jadi binatang itu Kenapa gak boleh kita tabrak Walaupun si guguk anjing Karena dia punya Ruhul Ya Apa kata Nabi Al-kilab Umatun minal umam Lau la anna Umatun minal uman La amartukum Ya Kalau bukanlah Si kilab itu Umat dari umat Mater dahulu Ya La amartukum Ya Aku akan perintahkan kamu Apa Biqotlihin Dengan 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 membunuhnya Semut lewat Kata Nabi Ini umat Maka gak boleh Membunuhnya Kecuali Dia nganggu Kan dulu ada Nabi Yang bakar Ada kan tau kan itu Ya Ditegur sama Allah gak Jadi Nabi itu Kalau salah Langsung ditegur Supaya jadi pelajaran Untuk kita Karena ternyata Ada Ruh Ruhul Hayat Antum bayangkan Yang punya Ruhul Hayat Gak boleh dibunuh Apalagi yang punya Ruhul Kudus Siapa yang nyakitin dia Nyakitinku Itulah hubungannya Yang nyakitin waliku Yang Ruhul Kudusnya Sudah dia kenal Karena saat itu Menyakiti dia Menyakitiku Kira-kira Begitulah pemahaman Isyari dari semua tadi Semuanya kita gak keluar Dari dalilnya Dalil-dalil yang sahih Alhamdulillah Amin Kalau ada soal Fadal Assalamualaikum Assalamualaikum Apakah Ruhul itu Mempunyai bentuk Dalam tubuh Pernah dengar Dari seorang Ustaz Beliau menungkil Dari kibadidia Katanya Letarnya di jantung Dan menurutnya Agak gelap Apakah benar Mungkin Salah nungkil kali ya Jadi ini pertanyaannya Ruhul itu ada bentuk gak Justru Imam Ghazali Mengatakan Ruhul itu Gak ada bentuknya Dan gak diketahui Hakikat hubungannya Antara Ruhul dengan badan Itu kalam Ghazali Gitu Jadi Ruh itu Posisinya di jantung Bukan Si jantung itu Punya koneksi Terdekat Dengan Ruhia Yang pasti Di jantung itu Ada Ruhul Hayat Maka jantung bisa Berdenyut Nah ini penjelasan Mati Suri Orang Mati Suri itu Ruhul Hayatnya Belum dikebalikan Tapi Ruhul Kudusnya Masih ada Gitu ya Jadi ada orang Mati Suri Dia Ruhul Hayatnya Belum dipisahin Jadi kematian itu Dalam bab Ruhi Itu hanya Perpisahan Ruh dengan Badan Gini Kalau Temannya Asik Mau Pisah gak Gak Sakit sakitan Tubuhnya udah rusak Gak aja deh Gitu Ya Kira-kira begitu Apalagi ruhnya sudah dikasih tau Kamu nanti bakal begini Setelah ini Ruhnya pengen cepat meninggal Kira-kira begitu Karena ruhnya mengenal Dirinya Begitu dulu deh Ya lanjut Dikantung-kantung dulu ya Assalamualaikum 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 Apakah seorang wali Dapat Menjembus 7.000 Dengan Allah Masya Allah Pertanyaan berat ini ya Apakah wali Bisa Menembus 70 hijab Itu kan ada hadis Tapi hadisnya do'if ya Tapi maknanya sahih Innalillahi Seba'ina alfan Seba'ina alfa hijabin Ya Gitu hadisnya Disini bener Do'if kan Bener Bakal hadis do'if mana nih Orang daerah sunnah Ini satu daerah sunnah Sahih Bener ali Sahih Sahih apa do'if Ada sara'ina Ada ishrina Ada ishrina Semuanya do'if Do'if nih Secara ilmu hissi Secara ilmu riwayat Hadis Tapi dicek oleh Ali Zaw Bener 70.000 Tapi 70.000 itu Zulmatan Wa nuran Di zulmah ada 70.000 Di nur Ada 70.000 Jadi zulmah itu hijab Nur itu hijab Antum punya ilmu Itu hijab Makanya banyak orang punya ilmu Ilmunya membuat dia takut Untuk menempuh ilmu yang berikut Wah takut gila ah Gitu Coba ada yang gila gak Selama ngaji dia disini Juluh itu tembak girang ya Tembak penasaran Kok kitabnya gini-gini aja Pas dijelasin kok beda Kok gak ada tempatan gilanya Ya justru Pengen Malah pengen gitu Kalaupun gila Gilanya disebut sucker Gilanya gila cinta Ketika orang Asik ngapain Antum asik ngapain Itu udah gila namanya Kan gila itu Majnun Juna Tertutup dari dia sesuatu Lalu Dia melakukan sesuatu yang menurut Orang kebanyakan Aneh Kan antum lagi jadi Majnun semua ini Ayuhal Majnun Mungkin gak tembus Jika itu Sayyidina Rasulullah Mungkin Maka nabi itu Mi'raj adalah Penembusan 77 hijab Kejur satu Maka disebut dalam Al-Quran Dua hijab terakhir Yang gak boleh Gak ada Fakana Qaba Qawseini Awadna Ini dua ini loh Coba lihat Antara nabi Dengan Rabbul Izzah Allah Ta'ala Itu disebutkan Dua hijab Qaba Qawseini Seakan-akan Seperti dua busur Jaraknya dengan Allah Ini bukanlah Tajisim Ini menunjukkan Kata para imam kita Ya Takribus suwari Analog Biar cepat Paham Seberapa dekat sih Nabi dengan Allah Ya Kalau dikasih ilustrasi Ya Antum itu Jaraknya dengan saya Cuma dua busur Sedekat itulah Kalau adna Kalau adna itu artinya apa Atau lebih dekat Gak ada lagi dua Busur Kalau gak ada dua busur Gak ada hijab Maka adna itu Hijab lah hijab Maqam lah maqam La nur wa la zulmah Tapi Allah kunci Begitulah cantiknya Balaghah Isyariyah Kalau boleh disebut istilahnya Karena ada balaghah Secara lughah Al-adab Al-arabi Kalau ini Balaghah Isyariyah Zawqiyyah Dan ini La ya'rifuha Illa manzaqah La ya'rifu Illa manzaqah Tidak akan Mengenal rahasia Ini kecil yang pernah Minimal dia Terbuka bagi dia Beberapa hijab saja Walaupun belum sampai ke Qaba qawseyni Au adna Ya Para mursyid Itu zikir itu hijab Teman-teman Antum zikir itu hijab Kalau gak ada zikir Kan zikir apa La ilaha illallah La ilaha illahu Hu Allah Kalau alifiki Debatnya masih Eh zikir hu bid'ah Ya cemen Ya Hu Allah hu Allah Eh gak ada Contohnya Ini ahlul hijab ini Ilmunya membuat dia terhalang Orang udah asik zikir Hu Allah Allahu Ya kalau di ribat Kita gak ada zikir itu ya Ya Zikir ribat kita zikirnya La ilaha illallah Rasulullah Salawat Roti bulhaddad Itu aja Nah kita gak Apa ya Meninggalkan yang hilaf Hilaf Berantum Syaknya Gak banyak Jadi kelahi di kepalanya Musah banyak Langsung ngajinya fokus Di zikirnya yang ringkas-ringkas Udah akhir zaman Diruksuh semua kan Dirinkas-ringkas semua zikir Seharusnya kan pake Hizbulbar Hizbulbar Satu jam baru kelar Ya Kalau Toriko saya kan begitu Pake Hizbulbar kita Ya Terus kalau kita pake Itu kan Kalau pakai Kita ada namanya Al ikhlas Seratus Seribu satu Pingsan Itu versi saya Kalau saya bacanya kan Pelan-pelan Kalau itu Kalau itu Kalau itu Bacanya pelan-pelan Ya Pingsan semua orang Kabur Tujuan membaca itu kan Biar dapat Marifat Nah sekarang Marifat Dikasih dulu Harapannya nanti Antum Kalau beramal Mau Jadi Semua orang hari ini Itu lagi bergelimang Dengan itu Termasuk saya Dan Antum Semua Hijab itu Hijab itu sendiri Sebenarnya adalah Anugrah Mau Hiztulmah Ataupun Nur Nah ini rahasian ya Makanya Allah mengatakan Kalau orang Tidak merasa berdosa Allah akan datangkan Kaum yang merasa berdosa Merasa loh ya Jadi Dosa itu rasa Lalu mereka minta Ampun kepada Allah Aku ampuni Karena banyak orang Yang merasa tidak berdosa Lalu dia menyalahkan Orang lain Ini karakternya Kalau dia jadi politisi Nyalain orang Terus nyalain pemimpin Terus Ya pemimpin kita Ada salahnya Cuma kita juga Tidak ada salahnya Salah kita apa Tidak mendoakan pemimpin Sederhana Masya Allah Masak Lagi sakar Ada hijab Nur Hijab ketaatan Kebaikan Keilmuan Itu hijab semua Teman-teman Maka kedekatannya Jika orang taat Itu dengan syukur Insaf Jika zulmah itu Maksiat itu dengan taubat Sama deketnya Pada Allah Jadi jangan GR dulu Udah zikir 70 ribu Udah zikir pagi sore Cemen Cuma zikir maksurat doang Udah belagu Abu Hurairah Zikir 12 ribu Mengatakan Zadikhalil Bekalku sedikit Antum baru zikir maksurat Udah belagu-belagu Mengurusin jin di badan orang Lupa sama jin di badannya Setan yang memawas-was ke dalam dirinya Kan lebih bahaya Maka semenjak saya mengenal Perasalahan ini Saya udah gak mau ngurus-ngurusin Orang kesurupan Karena kita juga Kesurupan sahwat Setiap hari Kesurupan jahil Setiap hari Kesurupan emosi Setiap hari Kesurupan Apa lagi Kan paling bahaya itu Emosi Kesombongan Itu lebih bahaya loh Daripada orang kesurupan Jin Iya Soi 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 Itu dirinya sendiri maksudnya ya Dan antum semua Allah Masalli Allah Semua nabi itu Itu punya hijab Kepada Allah Hatta nabi Muhammad Kalau gak ada hijab Maka tidak ada Khaliq wal makhluk Jadi kenapa ada hijab Supaya ada Allah dan Muhammad Biar ada Ahad dan Ahmad Biar ada Khaliq wal makhluk Ya Ya Ini lagi sakar juga Itu Alasannya Ketika ada Seorang wali Dia angkap Dalam Ahwal dia Bukan makom Di ahwal dia Itu makom itu Tapi kalau Allah Kasih suatu Zauh Suatu rasa Itu namanya ahwal Kalau ahwal Sampai Nyampai Kepada Imam Halaj Ahwal Makom Lah makom Hijab Lah hijab Hijab yang Tidak ada hijab Maka belum mengatakan Anallah Karena tidak ada Lagi hijab Tapi itu ahwal Bukan makom Kalau makom Tidak ada Tidak boleh Karena begitu Nanti jadi Atai semua Tidak ada Tidak ada Kholiq Tidak ada makhluk Nah inilah Ummah Muhammadiyah Inilah yang disebut Di kitab tadi Al-Adab Al-Muhammedi Adabnya Nabi Muhammad Tetap mengatakan Abdullah Allah adalah Allah Al-Rabbu Rabbu Wal-Abdu Inilah kalam Dari Imam bin Arabi Yang selalu dituduh Mengatakan Waritul Wujud Padahal Bila mengatakan Rab Rab Abad Abad Tuhan Tuhan Pencipta Pencipta Hamba-hamba Dan itu tidak mungkin Ada persatuan Ya Tidak ada persatuan Yang ada cuma Allah Kalau mau di Dirunur-runud Iya Cuma Al-Halat kan vulgar Diriwetkan di beberapa kalam Allah itu Berjasad Dalam orang Bentuk orang yang makan Dan minum Begitu kata satu riwet Dalam versi Halat Itu kan sakar Dia lagi mabuk Nah ini enggak boleh Dia melanggar Adab Al-Muhammedi Makanya Imam Junaid Imam Junaid ini kan Secara ma'rifat Dia hakim Maka Imam Junaid Mengkalamkan Tidak ada yang akan Menghentikan Wahai Halat Illa dam Kecuali tumpah darah Digantung Itu maharnya Jadi jangan coba-coba Kayak Halat Kayak Sisi Tijenar Antum melanggar Hak Al-Muhammedi Di sisi Allah Itu benar Tapi kan Rasulullah Allah punya kekasih Ya kan Main langsung-langsung aja Ke Allah Kira-kira Kira-kira gitu Ya Ini mawkif kita Pendirian kita InsyaAllah yang Yang di tengah-tengah Terhadap Al-Imam Al-Hallat Suhafarallahu Lahu Wasatrallahu Ya Itu udah beres Urusan dia sebenernya Di alam sana udah beres Kita yang belum beres ini Menyalah-nyalahin halat Saja kan Sudah Masih Titik Latifah Dimulai oleh Imam Ghazali Dan beliau menyebut Semuanya Latifah Rabbani Lalu Dikembangkan oleh Abdul Khalid Al-Gujudwani Abdul Khalid Jilani Bahaudin Shah Naksabandi Terus Al-Imam Rabbani Al-Faruqi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi Di kitab Maktubatnya Dan yang Paling gampang Itu Tanwir Al-Kulub Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Al-Shafi'i An-Naksabandi Lalu yang lebih ringkas lagi Karya Suleiman Zuhdi Dalam Sahifatul Safa Itu cuma berapa lembar Itu saya udah punya tahkik Ini Kita kasih Biasanya Untuk Untuk yang Sudah Zikir Di sini Jadi Susunan zikir Ribat Lalu kemudian Tahkik Sahifatul Safa Kita salin Dari manuskrip beliau Ulama Mekah Ulama Mekah Al-Mekah Ramah Itu semuanya ada di situ Jadi perbedaan itu Misalnya Imam Siapa Muhammad Amin Al-Qurdi Ya titiknya Jelas Seperti yang dipahami kita Titik Latifah Nanti kalau ada waktu Kita pakai Ilustrasi Tentang Dimana Kolbu Kolbu Berhubungan Dengan jantung Dua jari di bawah Dada bagian kiri Contohnya Lalu dimana Bagian dari Sir Sir itu dianggap Sampingnya kolbu Itu bagi sebagian kitab Kitabnya Sahifatul Safa Suleiman Zuhdi Kalau Amin Al-Qurdi Enggak Di atas Dada Dua jari Nah ini perbedaan Iji tihan Dua-duanya sama aja Karena di dalam diri kita Itu ada ribuan Titik-titik Latifah Ada ribuan Ribuan Tujuh itu Mewakili Karakter Nafs Kalau Dizikirkan Diisi kalimat Allah Maka sifat buruknya Akan hilang Atau minimal Terkendalikan Berubah menjadi sifat baik Di titik Kolbi ya Misalnya Ada Sifat ria Suka beramal Atau suka membaca Suka berdebat Pengen dibilang keren Sama orang Kalau antum zikir Di situ Di kolbu Setiap hari Lima ribu Latihannya Kurikulum dari ulamanya Begitu Kalau nabi kan Tiap saat Kalau murid Minimal lima ribu Kalau baru seribu Itu baru calon Murid Jadi kalau antum Yang sudah seribu Naikin dua ribu Lima ratus Latihan aja Nanti kalau sudah Ribu lima ratus Naikin lima ribu Terus Ya Allah Allah Nah nanti Yang baru Yahya koyum Tahan dulu Jangan di amalin dulu Ini yang sudah Talkin Ya Ya ntar kita buat Talkin masal Insya Allah ya Nanti Tapi dipisah Akhwat dan ikhwannya Nah antum Yang baru kabung Atau yang online Coba amalkan Ya hayu ya Koyum Ini bisa memisahkan Sisi nasya Kalau kita talkin Zikir nanti Energi zikirnya Gampang masuk Kedalam kolbu Insya Allah Amalkan dulu Empat puluh kali Setiap lima waktu Empat puluh kali Arbaina marah Ya Udah diringkas itu Tadinya kan Panjang Ya hayu Koyum Rahmatika Astagfirullah Kita ringkas itu Diskon itu Diskon akhir zaman Cukup ya hayu ya Bahkan Diskon lagi Capek baca ya Hayu koyum boleh Hayu Boleh 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 Ya biar nyambung Nanti pakai sanat Ada sanatnya Ada sanat versi hadisnya Ada sanat versi tarikhahnya Biar nyambung Zikir kolbunya Dengan zikir Rasulullah Ini yang Nabi Talqin kan dulu Ke Sedina Ali Yang ditalqin kan Kesinna Wabakar Dihari Hira Sama persis Talqin zikir Berarti Talqin zikir itu Sunnah Atau Bid'ah Sunnah Untuk orang mati Atau orang hidup Untuk orang hidup dulu Baru orang mati Ini kan Antum Maunya orang mati Mulu Yang ditalqin Giliran mati Susah Ya Udah colek-colek Susah juga ya Karena gak biasa Jadi Talqinnya Talqin ulhai Orang hidup dulu Kan dulu Waktu zaman Apa Pilpres Demam Talqin ya Calon-calon Di talqin kan Para talqin harus bersanat Cuma Ustadz Abdul Somad Yang bersanat tuh Ustadz yang lain Saya gak tau tuh Ustadz Abdul Somad Ada sanatnya Dia Sanat Talqin zikir Dia punya Yang lain Ya makro Ustadz Abdul Somad Kan emang maker ya Kalau beliau berbuat Itu ditiru orang Ya Banyaklah orang Men talqin-talqin Calon-calon Gubernur Calon apa Men talqin-talqin Gak punya Gak punya ijazah juga Ya Jadi Kalau kita Punya izin Dari guru Talqin Punya sanat Itu bisa Dan talqin Belum tentu Pertanda benar Bisa jadi tidak Insya Allah Kalas Apa sih Nah Tadi sih Tentang apa Ruh Al-Muqaddes Atau Ruh Kudus Ruh Kudus Itu tidak Tidak Sampai kepada Itu Kecuali Al-Qawth Atau Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Bentuk Syuhudnya Itu kan Tadi Kalau dalam Bukan Kalau di dalam Raya itu Ada Sahabat Zaid Bahasanya Itu kan Ka'anni Ro'aituh Dibahasakan Sama syarihnya Adalah Itu sebenarnya Melihat Langsung Melihat Syuhud Yang Hanya Saja Hanya Saja Di Ibarohkan Seperti Kereket Sudah Tipis Jadi Dibahasakan Ka'anni Ka'anni Tapi Berarti Itu Tadi yang Saya Menegaskan Bahwa Itu bukan Makom Makom itu Cuma untuk Nabi Makom itu Cuma untuk Nabi Makom La Makom Kita Nggak Debat lagi Isra Mi'raj Ketemu Pengga Itu Jadul Perdebatan Begitu Nggak Level Udah Males Kita Debat-debat Begitu Udah Jelas Ayatnya Itu Dalil Mi'raj Kalau Subhanal Ladi Asra Al-Isra Ayat 1 Itu Dalil Isra Ini Dalil Mi'raj An-Najm Satu Salam Belasan Itu Berapa Belas 13 Ya Ya Sahabat Nabi Jadi itu Ada Muaz Ada Zaid Ada Beberapa Sahabat Diberi Ahwal Oleh Allah Ta'ala Untuk Jadi Kalau Nabi Itu Nabi Dibimbing Nabi Nabi Kesana Nabi Yang Bimbing Karena Itu Haknya Nabi Maka Seorang Sahabat Mengatakan Apa Seakan Aku Melihat Arasnya Robku Jadi Si Sahabat Muaz Ngomong Gini Wahai Rasulullah Sekarang Saya Benar-benar Beriman Apa Apa Kata Nabi Atau Itu Si Huzay Fale Amani Bukti Kamu Apa Dijawab Oleh beliau Seakan Aku Melihat Aras Robku Itu Kira-kira Maknanya Tapi Hadisnya Tetap Doif Hadisnya Doif Juga Jadi Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Sahabat Ini Inilah Yang Tersebut Ahwal Musyahadah Jadi Teman-teman Kalau ada Orang Melihat Malekat Melihat Langit Jika Itu Beneran Langit Bukan Langit Langit Iblis Tadi Itu Namanya Mukashafah Ya Kalau Melihat Aib Orang Itu Bukan Mukashafah Malekiyah Tapi Itu Mukashafah Syaitoninya Antum Nih Melihat Orang Itu Kebayang Semua Maksiat Dia Kejahatan Dia Itu Yang Ada Pada Kita Apa Kasaf Setan Tapi Bisa Melihat Kadang Ini Saya Cerita Jadi Pekan Lalu Itu Ada Orang Kasaf Melihat Pas Turun Cuma 10 Orang Di Atas Lantai 2 Tapi Dia Melihat Ada Ratusan Orang Turun Yang Sudah Kita Ngobrol Sampai Jam 10 Nah Itu Ini Contoh Berarti Dia Kasaf Kasaf Maleki Misalnya Mungkin Barangkali Malekat Sama Dengan Teman Saya Seorang Dokter Dia Sudah lumayan Senior Punya Guru Dulu Raden Jailani Di Bekasi Ada Pesantren Itu Torikonya Quran Al-5 Arifat Kalau Solat Taraweeh Itu Bukan Jam Kita Kayak Kita Jam 8 Langsung Taraweeh Kalau Dia Jam 12 Suatu Kali Pas Malam Keberapa Dia Nolai Kebelakang Itu Sejauh Mata Memandang Dia Ngeliat Orang Putih Putih Semuanya Hadir Tapi Dia Asik-asik Dengan Ahwal Zikirnya Maka Dia Menolehnya Sebentar Urame Pas Udah Selesai Solat 20 Rukaat Noleh Kebelakang Lo Gak ada Orangnya Coba 2-3 Kasaf Ditanya Yang Lain Ada Yang Bilang Iya Ada Yang Bilang Tidak Jadi Ahwal Itu Ada Yang Bisa Melihat Ada Yang Tidak Namanya Musyah Apa Mukashafah Kasaf Kalau Antum Diizinkan Enta Abudallah Ka Annaka Tarah Engkau Beribadah Seakan Melihatnya Itu Namanya Mushah Hadah Dan Murakabah Ya Inilah Ahwal Awliya Inilah Ahwal Kutub Jadi Kutub Mesti Sampai Ke Musyah Hadah Kalau Di bawahnya Wali Juga Mukashafah Itu Pasti Wali Tapi Wali Di bawahnya Tapi Biasanya Yang Dikenal Orang Awam Itu Yang Mukashafah Karena Ember Biasanya Orang Mukashafah Biasanya Ember Kalau Musyah Hadah Dia Hanya Bercerita Kepada Orang Yang Menurut Dia Pantas Mendengarnya Karena Itu Rahasia Antara Dia Dan Allah Dan Ahlullah Sesama Ahlullah Boleh Cerita Gitu Kira-kira Begitu Ya Gimana Bang Dodo Udah Oke Lebih Bas Gimana Abu Bakar Ridwan Halas Ya Pasti Udah Laper Kayaknya Baru Terasa Antum Napas Barangkali Itu Apa Yang Allah Izinkan Dari Anugerah Anugerah Keilmuan Yang Dipancarkan Kedalam Kolbu Kita Yang Diwariskan Ulama Dalam Kitab Kitab Yang Kita Dapatkan Semoga Allah Menjadikan Kita Bagian Dari Kekasih Kekasihnya Bagian Dari Wali Walinya Amin Allah Marfa Darajatina Allah Marfa Darajatina Allah Maja'alna Min Ahibbaik Ya Allah Jadikan Kami Kekasih Engkau Allah Maja'alna Min Awliya'ik Ya Allah Jadikan Kami Bagian Dari Wali Wali Engkau Yang Mengenal Engkau Dengan Benar-benar Ma'rifat Kepada Engkau Allah Ya Allah Kesalahan Kami Banyak Maka Ampuni Dosa Kami Tutuplah Aib Kami Di Sisimu Dan Di Sisi Makhluk Makhluk Allah Allah Ya Muhawil Al-Ahwal Hawil Ahwal Al-Ahsan Al-Hal Ya Allah Jika Keadaan kami Tidak Engkau Ridai Maka Jemputlah Kami Antarkan kami Kepada Ahwal Yang Lebih Baik Ya Muka Libal Kulu Waiya Yang Membolak Balik Hati Setiap Saat Bolak Balik Hati Kami Dalam Ketaatan Syukur Dan Ibadah Kepada Kepada